Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Kehlong Channel Di kesempatan video kali ini, saya akan membagikan sebuah ide kreatif dengan memanfaatkan dari sisa potongan pipa peroran bekas Jika teman-teman di rumah punya sisa potongan pipa peroran bekas, jangan dibuang teman-teman Ini masih bisa kita manfaatkan agar bisa menjadi barang yang berguna dalam kehidupan kita Oke, seperti apa caranya, langsung saja kita ke videonya Oke teman-teman, untuk bahan yang dibutuhkan, teman-teman bisa menyiapkan sebuah sisa potongan pipa peroran seperti ini Untuk ukurannya ini setengah in teman-teman Dan untuk panjangnya nanti bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita Dan untuk proses selanjutnya, kita tinggal bengkokkan sedikit Kira-kira bengkokannya seperti ini Dan untuk proses selanjutnya, langsung saja kita kasih tanda teman-teman Kasih tanda pas di bagian tengahnya dengan jarak kira-kira 5 cm Seperti ini Tandanya Oke, untuk tandanya seperti ini teman-teman Dan untuk tandanya ini kita lubangi teman-teman Kita lubangi menggunakan dari sebuah solder teman-teman Terima kasih telah menonton! Oke, untuk lubangnya kira-kira seperti ini ya teman-teman Dan untuk langkah selanjutnya, teman-teman bisa menyiapkan sebuah baut skrup Nah, seperti ini teman-teman Itu banyaknya bisa menyesuaikan dengan lubang dari pipa peroran yang ini Langsung saja kita pasang untuk bautnya ini pada lubang yang sudah kita siapkan teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, seperti ini teman-teman Untuk hasilnya setelah bautnya, semuanya sudah terpasang Dan untuk proses selanjutnya, teman-teman bisa menyiapkan sebuah pipa te Kita potong, kita bulah seperti ini Dan kita lubangi teman-teman Nah, ini sudah jadi ya teman-teman Dan sudah siap untuk kita gunakan Kita nanti tinggal lakukan ini ke tembok Seperti ini, kita tancapkan ke tembok nantinya Dan lalu kita akan masukkan Untuk dari pipa yang sudah dikasih baut seperti ini Kita langsung saja kita pasang di tembok kita teman-teman Oke teman-teman Kita tinggal pasang di tembok Untuk dari potongan pipa L-nya seperti ini Kita membutuhkan dua paku untuk memasangannya Agar nantinya lebih kuat Dan untuk langkah selanjutnya Kita siapkan untuk dari pipa yang sudah dikasih baut sekrup seperti ini Kita tinggal pasang nantinya Ini bisa bongkar pasang ya teman-teman Nah, seperti ini kita sampai mentok Nah, mantap sekali teman-teman Untuk hasilnya seperti ini Ini adalah sebuah ganjungan baju Yang terbuat dari pipa peralun bekas Luar biasa sekali ya teman-teman Tentunya ini hemat ruang teman-teman Karena ini bisa kita bongkar pasang Nah, seperti ini Untuk hasilnya Oke, langsung saja kita coba Untuk menggantung dari sebuah baju teman-teman Nah, seperti ini Mantap sekali teman-teman Kita bisa menggantung Baju yang banyak sekaligus Juga bisa teman-teman Karena Isinya ini sangat banyak sekali teman-teman Seperti ini Mantap luar biasa ya teman-teman Seperti ini Seperti ini untuk hasilnya Tentunya ini hemat ruang teman-teman Karena ini bisa kita bongkar pasang Cukup sederhana Tapi sangat bermanfaat teman-teman Kita cuma bermodalkan dari sebuah tipa pralon bekas Kita bisa membuat gantungan baju Sekeren gini teman-teman Mantap sekali teman-teman Nah, seperti ini Oke teman-teman Mungkin cukup sampai disini Video terbaru dari Kehlang Channel Semoga trik sederhana ini bisa bermanfaat Terima kasih telah menonton Jika kalian suka dengan video-video dari Kehlang Channel Terus dukung channel ini Dengan cara bantu tekan tombol like-nya yang ada di bawah Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya Agar tidak ketinggalan ketika channel Kehlang ini menyajikan konten terbarunya tentunya Oke teman-teman Sampai jumpa di konten kreatif berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap Semoga bermanfaat teman-teman